Intro Halo, shalom jemaat yang dikasih Tuhan Para penonton setia podcast dari GBI Crown Palace Dari Crown Podcast, shalom Nah hari ini kembali ke episode Menjadi Saksi Disini hostnya saya sendiri, Janet Nah saya kedatangan bintang tamu yang sangat spesial disini Yaitu tetangga saya Tetangga saya sendiri ya Tapi luar biasa dipakai Tuhan ya Disini ada Koyono dan Cimaiti Ayo dong perkenalkan diri dulu mungkin Oke, nama saya Dwi Wahyono Panggilannya Yono Sebenernya nama Dwi Wahyono ini dilema buat saya Dilema? Dilema, karena kadang-kadang kalau telepon Dari pihak yang telepon, manggilannya Ibu Dwi Oh Makanya dipambilnya belakangnya ya Iya, betul Terus yang kedua dilemanya lagi karena nama saya Yono Jadi biasanya Orang menganggap nama Yono itu biasanya kalau Yang saya tahu Kecil, pendek, hitam, keriting, hidup lagi Lumayan ya Lumayan image-nya ya Iya, pas ketemu ternyata enggak Ternyata enggak Jadi kadang-kadang dilemanya di situ Emang kalau tampilannya Koko Kayaknya harusnya namanya Michael Harus yang keren-keren Iya, kebetulan saya lahirnya di Makassar Jadi agak bingung juga loh Ini kok namanya Jawa Tapi kok lahirnya di Makassar Jadi itu ya orang tua yang kasih nama lah ya Tapi pas tinggalnya sekarang di Jawa Iya, betul Jadi kalau saya suka perkenalkan diri Nama saya Dwi Wahyono Panggilnya Yono Lahirnya di Makassar Homebase-nya di Jakarta Tinggalnya di Semarang Nah Dan ini ada istri tercinta aja ya Nama saya Maiti Maiti Herawati kepanjangannya Cuman nama bekennya Maiti Nama beken Ini nama panggung ya Karena kita kan di podcast ya Oke Mungkin sebelum kita mulai podcast kita Kita berdoa terlebih dahulu Mari kita satukan hati Bapak kami mencap syukur Tuhan Untuk kesempatan kami boleh Mengisi crown podcast ini Tuhan Biarlah kau urapi Tuhan Setiap acara ini Tuhan Supaya menjadi kemuliaan nama Tuhan saja Dan biarlah hanya namamu Tuhan Yang dipermuliakan di dalam acara ini Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Ini waktumu Tuhan Pakailah dengan segenap hatimu Tuhan Supaya apa yang menjadi sehatimu Dapat dicurahkan melalui media ini Terima kasih Tuhan Nah kita ini mau dengar cerita-cerita nih Dari kesaksian hidup sedikit Kesaksian hidup banyak Bikong apa mas Jiko Dari Koyono dan Cimeti Ya mungkin ada sedikit yang bisa diceritakan nih Tentang kebaikan Tuhan nih Ya sebenarnya kalau kita bicara Kebaikan Tuhan itu banyak sekali Mungkin yang hari ini saya mau sharing Ada beberapa kejadian Di dalam hidup saya Dan di hidupnya Metti Dan mungkin kebetulan Yang saya mau sharingkan ini Tentang pekerjaan sih Jadi Tahun 2000 Saya bergabung di perusahaan saya yang sekarang ini Tahun 2018 Oh ya Terus di tahun 2020 Kebetulan Dibuka Berusaha calon head of region Oke Jadi di perusahaan kami ini Kami di perusahaan telekomunikasi Jadi kita punya dua core business Ada retail Ada distribusi Oke Nah di tahun 2018 Pada saat saya bergabung Retail sama distribusi ini Masih dua divisi yang berbeda Oke Jadi Di tahun 2020 Dibuka bursa Bursa calon head of region Dimana semua bisnis digabung Jadi udah gak ada lagi retail yang mana Distribusi yang Yang mana Jadi Waktu itu dibagi Jadi dari Empat region Itu region 1 Jabodetabek Region 2 Sumatera Region 3 Jawa Barat Jawa Tengah Kalimantan Region Empat sisanya Jawa Timur Bali Nusra Sulawesi Maluku Dan Papua Waktu itu Yang ikut bursanya Itu ada 6 orang Salah satunya saya Jadi ditunjuk lah Dari Masing-masing leader Siapa calonnya untuk jadi Head of region Itu tanggung jawab yang besar banget ya Koci Maksudnya region loh Dan itu tuh gak cuma satu provinsi aja Daerahnya banyak gitu Bener Mungkin buat teman-teman yang ngedengerin nih Ini bakal jadi kesaksian yang seru banget Karena kan Pasti yang seumuran kita Banyak lah yang kena mid quarter life crisis gitu ya Jadi Galau soal pekerjaan Nah ini pas banget mau cerita soal pekerjaan Oke jadi Kalau dari 6 orang Yang dipilih Saya yang paling mudah waktu itu Secara masa kerja Jadi Kalau 2018 kan 2020 itu kan Baru 2 tahun Sedangkan beberapa teman saya yang Ikut pada saat itu Itu sudah di atas 10 tahun semuanya Bahkan ada yang 19 tahun ya Kurang lebih sudah 19 tahun Jadi Dari 6 calon itu Saya paling mudah lah Masih 2 tahun waktu itu Dan Puji Tuhannya Pada saat selesai Kita assessment Bahasanya assessment Waktu itu panurisnya Rata-rata BOD Ya puji Tuhan Saya terpilih Salah satunya Makanya Kenapa sampai saya bisa tiba di Semarang Cerita awalnya Begitu Jadi kalau nanya sama saya pribadi Sama nanya sama Miti Ya itu pasti pimpinan Tuhan Karena menurut saya Di satu perusahaan yang sudah Establish Terus Yang calon-calonnya semuanya Dari Senior-senior saya Dan saya gak punya background di Handphone Karena sebelumnya saya kerja di Dunia garment Jadi saya Masuk ke Matahari Ramayana Bawa baju lah Bahasanya begitu Bergabung di Era jaya Di perusahaan saya sekarang ini Dan bisa terpilih Jadi itu satu Menurut saya Satu Karunia Tuhan Berkat Tuhan Dan memang kita waktu itu doa ya Kita Serahkan kalau memang Tuhan punya Rencana Tuhan punya Jalan Ya kita bisa terpilih Karena jujur Saya sempat sebagai manusia Wajar ya Maksudnya Ini saya cuma bagian Penggembira aja Hanya Hanya cheerleaders aja Gitu loh Gak mungkin kepilih lah Istilahnya waktu itu ya Tapi Saya pikir saya serai nama Tuhan Kalau memang Jalannya Tuhan Tuhan pasti kasih Dan saya waktu itu berpikir Kunci sukses itu harus positif Harus punya mindset positif Punya Pemikiran yang positif Jadi akhirnya Saya buat lah Presentasi dengan baik Dan Saya Presentasikan dengan Baik juga Jadi akhirnya pada saat itu Gak lama leader saya telepon You know Selamat ya Kamu terpilih Tapi Kamu ditempatin di Papua loh Nah saya tipikalnya Agak sedikit Gak suka nawar Jadi saya sudah berapa kali Ngobrol sama Mati Mat Kalaupun nanti kita terpilih nih Untuk jadi head of region Gak mungkin pegang region gede lah Paling pegangnya Sumatera Waktu itu pemikiran saya Karena saya pikir Saya masih baru Dan gak punya pengalaman terlalu banyak Ya Paling juga nanti di Sumatera Lu siap gak Waktu itu saya ngomong Mati Kata Mati ya siap aja lah Yang namanya suami istri kan Harus sama-sama Eh tiba-tiba Dikasihnya di Jawa Barat Jawa Tengah sama Kalimantan Waktu itu Jadi Kesaksian pertama yang saya mau sampaikan adalah Ya Itu berkat Karunnya dari Tuhan Gitu loh Jadi gak bisa ngomong Amazing sih Pinter atau apa Ya saya pikir semua pasti punya kelebihan ya Tapi kok bisa Saya yang terpilih Itu saya yakin pasti karena Karunnya Tuhan gitu loh Seperti itu Tapi Emang bener sih Kalau aku denger ceritanya ya Kau maksudnya Kerja dua tahun loh Dibandingkan sama yang senior-senior Itu Kayanya kalau gak ada campur tangan Tuhan Itu tuh gak mungkin ya Gitu ya Tapi Mungkin Karena Koyono itu Pekerja keras juga ya Dan Memulai sesuatu dengan yang positif Dan juga minta guidance Tuhan Jadi hasilnya tuh Orang yang setia pada perkara yang kecil ya Dia pasti akan diberikan perkara yang lebih besar lagi Jadi percayakan perkara yang lebih besar lagi Sama Tuhan ya Seperti itu sih Jadi I see Oke jadi Mungkin buat Pendengar podcast Kron podcast nih Dari kesesan yang pertama ya Kita bisa belajar ya Kalau Gimana kita Tetap melayani Tuhan di dalam pekerjaan kita gitu Kita harus tetap serius Even dari masa muda kita ya Walaupun Awalnya kan Gak ada yang tau Bakal jadi head of region di telekomunikasi Orang kerjanya jadi garmen Tapi mungkin kita dari yang kecil Kita setia Dari muda kita Bekerja dengan keras Bekerja dengan serius lah Kita melakukan pekerjaan kita Seperti kepada Tuhan Nah Itu yang bisa kita petik nantinya gitu Karena kita gak pernah tau Tuhan itu bakal bawa kita tuh kemana Bakal bawa kita sejauh apa gitu ya Mungkin ya Keren banget Ini baru kesaksian pertama aja Udah merinding semua ini kayaknya Ya mungkin kita juga ada sedikit kesaksian lagi yang lainnya Mungkin ya ini kita banyak mau cerita-cerita aja Jadi dulu saya sama Meti itu Kita dodonya kerja Dodonya kerja Sebelum Meti Mengambil keputusan untuk Wira usaha lah ya Seperti itu Jadi kita dodonya kerja Istilahnya kalau mobil itu gardannya dua Jadi saya juga dapat income Meti juga dapat income Nah tapi dulu kita itu Mau dibilang gak taat Gak taat dalam arti Ya udah pokoknya tiap bulan Gajinya habis aja Kita jadi buat Ya buat pengeluaran lah Waktu itu gitu Tapi kita gak taat waktu itu Waktu itu kita Ya bagaimanapun juga Kita diajarin Sama kita punya Leader di gereja Ya kita harus taat Perpuluhan lah waktu itu Tapi ya udah Tapi karena kita masih bandel Ya udah pokoknya Tiap gaji pasti habis aja Nah Ya mungkin yang saya mau sampaikan disini Saya dengan Meti ini Akhirnya komit Waktu itu Kita harus taat Taat itu Tidak akan aku tolak Ya T-A-A-T Tidak akan aku tolak Jadi kita taat waktu itu Ini baru nih Insight baru nih Singkatan baru Kita komit Untuk Beri perpuluhan Sama Tuhan Dan puji Tuhannya yang Amazingnya itu Janet Pada saat kita Taat Kasih perpuluhan Tiap bulan kita ada aja ya Sisanya gitu loh Kita jadi Kaget Saya sendiri kalau ditanya Saya gak bisa jelasin gitu loh Kok bisa tiap bulan kita Masih ada sisa ya Gitu loh Padahal waktu pas kita Dua-duanya double garden Kayaknya kok Habis Habis gitu loh Sejak kita taat Pasti Tuhan Kasih lebih gitu loh Logikanya kan duitnya malah Buat perpuluhan tuh habis ya Tapi malah belakang ada sisa ya Memang Satu lagi Makin perjalanan kesini Ada satu hal yang Kita juga Manusia ya Income makin gede kan Itu kan presentasi kan Otomatis pasti makin gede dong Tapi saya bilang Met Gak bisa Met Kita harus taat Dan kembali lagi Pembelajarannya mungkin Saya sampaikan disini Kita gak boleh transaksional Transaksional Kalau mati gini loh Oke Tuhan gue udah kasih Kasih perpuluhan nih Lo kasih gue berkat lebih dong Enggak Tuhan gak butuh duit kita Gitu loh Jangan anggap perpuluhan tuh invest Betul Nah mungkin salah satu Yang saya mau sampaikan ke Janet adalah Mungkin salah satu itu Yang membuat akhirnya Tuhan buka jalan Saya bisa terpilih jadi Head of Region Ya itu itu yang Yang saya bisa sampaikan bahwa Saya yakin Rencana Tuhan selalu indah pada waktunya Amin Jadi dalam arti Ya kita bisa terpilih Mungkin bagi saya itu salah satu bentuk Tuhan sayang sama kita Kita commit sama Tuhan Ya Tuhan juga Pelihara kita Perhatiin kita Gitu Jadi Ya itu mungkin cerita kedua sih Yang nyambung dengan cerita pertama Ya kalau kita taat Ya Tuhan pasti Pelihara kita juga Ya soal perpuluhan nih menarik ya Soalnya Bener banget presentasi Kalau income kita 100 ribu Ngasih 10 ribu itu gampang Tapi kalau income kita 1 juta Ngasih 100 ribu Mulai berasa nih Tuhan 100 ribu nih Dari 1 juta Nah Mungkin itu ya Tapi kan Tetap kembali lagi itu adalah Salah satu firman Tuhan Yang kita harus Kita taati ya Kita gak boleh kita tolak Betul Jadi mungkin Yang bisa kita sharing Yang terkait Masalah hal pertama Segala sesuatu kita harus serahkan Sepada Tuhan Amin Tuhan punya rencana pasti Indah pada waktunya Tuhan tolong Gak tolong Tetap Tuhan baik Amin Itu yang pertama dari kejadian Terus yang kedua Pembelajaran adalah kita taat Ya berapapun yang saya terima Berapapun yang meti terima Kita komit Kita harus Kasih kembali kepada Tuhan Karena kembali lagi ini adalah Bicara ketaatan gitu loh Jadi Ya Tuhan pelihara Dalam arti kembali lagi Yang saya mau sampaikan Kita gak boleh transaksional Oh Tuhan gue udah kasih lebih banyak nih Gue dapat lebih Gue udah kasih lebih Tuhan harus support saya dong Tuhan harus berkata Gak bisa seperti itu Karena perpuluhan itu kan kewajiban kita Gimana pun kewajiban kita Itu yang saya rasakan ya Dari pengalaman kami Sejak kita komit Tuhan selalu kasih Berkat lebih baik Buat kita Ya salah satunya mungkin Saya bisa terpilih Yang notabene waktu itu saya pikir Ah gak mungkin lah Gitu loh Gue anak baru Ya kan Yang pengalamannya juga mungkin Masih baru Gak mungkin terpilih lah Tapi ini buktinya bisa Pernah kayak Pernah kayak ngerasa takut gitu gak sih Kok kayak Aduh gimana nih Kayak ini kan Ngemban tanggung jawab yang besar banget gitu Kayak Gimana tuh tips-tipsnya Maksudnya minta Minta Pimpinan dari Tuhan gitu tuh gimana Sempat kayak gemeter gak sih Ini bayangin loh Head of Regen loh Dengan dua tahun Dua tahun pengalaman guys Dua tahun gitu Kalau jenet ngomong begitu sih Pasti ya Ya Satu Saya memang lahirnya di dunia retail Terus harus pegang Apa namanya Bisnis distribusi Yang notabene Kami harus jualan ke toko-toko Kalau retail itu kan Kami punya toko sendiri Kita manage sendiri Nah ini barangnya kita harus jual ke toko Otomatis beda 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 dunia lah Ya tapi kembali lagi Tuhan Pada saat saya Mulai pegang Head of Regen ini Tuhan ada kasih saya hikmat Jadi saya biasanya sih Doa sama meti Kita tiap malam ada doa keluarga ya Jadi komit lah Saya dimana Meti dimana Anak saya dimana Kita harus doa Sama-sama tiap malam Jadi kita pakai video call Kalau tidak doa Kita ada punishmentnya Jadi contoh gini Misalnya saya meti sama si Jocelyn Anaknya Jocelyn Saya doa hari ini Tapi karena kebetulan saya masih di jalan Gak bisa doa Ya dengan alasan mungkin signal kurang bagus atau apa Yaudah berarti besok Saya double Saya dua kali doa gitu loh Iya kan Jadi dari situ Kita merasa ya Saya yakin Tuhan pasti buka jalan Karena saya gak ngerti Dunia distribusi Saya ngertinya adalah retail gitu Bagaimana manage toko Bagaimana manage team Jadi Tuhan kasih kita hikmat gitu loh Jadi saya tiap malam doa sama istri saya Sama anak saya Saya cuma minta Ada empat hal Pertama adalah Saya minta hikmat Kedua saya minta kebijaksanaan Ketiga saya minta kerendahan hati Keempat saya minta kesabaran Karena Karena saya tahu Saya punya kelemahan disitu gitu loh Jadi Saya butuh itu Tuhan Nah Pada saat awal-awal Saya jalan Saya pindah ke region Saya coba untuk belajar Di dunia distribusi Tuhan kasih saya hikmat gitu loh Yono Kamu pada saat datang ke tokonya orang Kamu cukup siapin tiga hal Apa aja sih yang perlu disiapin Satu Siapin hati Karena pasti di komplain Karena kan biasanya lah Kita jual barang sama toko Pasti setiap Pemilik toko Punya karakter yang berbeda-beda Benar-benar Iya kan Dan biasanya pasti Komplain yang ada Jadi Saya minta Tuhan bilang Siapin hati Terus kedua Siapin telinga Untuk denger Dan yang terakhir Siapin buku dan bolpen Untuk mencatat Itu aja yang saya bawa gitu loh Dan Ternyata Cara itu cukup efektif Gitu loh Jadi setiap kali saya ke toko Saya perkenalkan diri Yaudah Saya udah siapin hati nih Pasti dia komplain Jadi minimal saya sudah Siap mental dulu kan Namanya pasti di komplain ya Pasti kalau kita gak siap mental Kita bisa terbawa Selain stres Bisa mungkin balik emosional Kasah bicara Gak ada lu juga Gue gak mati kok Toko yang lain juga banyak kok Kalau gak rendah hati ya Iya jadi Saya minta Harus Siapin mental gitu loh Terus Siapin telinga Karena Orang pada saat Dia komplain Dia seneng kalau didenger gitu loh Iya kan Setelah saya dengerin Ko Ci Pak Bu Saya catat ya Jadi komplain Nah Kalau bisa saya jawab Waktu itu Kendalanya mereka Saya jawab Kalau emang gak Minta saya waktu ya Untuk saya coba konsolidasi Ke tim saya Kira-kira Solusinya buat Toko tersebut Apa Jadi Itu salah satu menurut saya Pimpinan Tuhan Kembali lagi Ke cerita pertama Tuhan tempatin saya Untuk di Di region ini Pasti ada rencana Tuhan Yang indah gitu loh Dan Tuhan pada saat saya hadapin Satu masalah Tuhan gak ninggalin Iya benar Tapi Tuhan sertai gitu loh Ya kadang-kadang kita berpikir Ya kalau Bukan batu terus kita ikut Tuhan Kita taat sama Tuhan Terus gak ada masalah Iya Saya sering ngomong sama Teman-teman Kalau lo gak mau ada masalah Gampang sih Dua kali tiga aja Rest in Rip Rest in peace Justru Dengan Kita ada masalah ini Kita satu makin dewasa Kedua Menambah kita punya Pengetahuan Menambah kita punya Pengalaman Ya dan kita doa sama Tuhan Untuk Tuhan Berikan kita Kekuatan untuk hadapi Semua masalah Gitu loh Saya pernah keingat Satu cerita Doanya petinju Gitu loh Doanya petinju Seperti apa sih Kalau petinju tersebut Doa Tuhan Saya jangan ditinju dong Kata Tuhan ya Buat apa lo jadi petinju Lo jadi pecatur aja Kan seperti itu ya Jadi Ya itu sih Yang menguatkan saya Dalam arti Ya kalau memang lo udah Di dunia Sales Di dunia marketing Yang namanya komplainan Itu udah sesuatu Hal yang biasa Cuma memang Karakternya orang Pada saat komplain Ada dengan Nada emosi Ada dengan Nada yang tenang Ya kalau kita hadapi Dengan emosi Ya kita gak boleh emosi Kan kita tetep Harus tenang Makanya saya udah bilang Setiap kali saya Masuk ke dalam Tokonya Pelanggan saya Saya udah siapin hati nih Pokoknya Dia komplain dengan keras Ya saya terima Gak gampang loh kok Jadi Kalau aku yang ngebayanginnya ya Teman-teman juga ya Bayangin seorang Head of region itu Harus punya Karakter Dominan Jadi dia punya leadership Yang kuat Tapi at the same time Dia punya Kerendah hatian Koyone tuh Keren banget sih Ini bener-bener Wajib banget Untuk dipelajari Kalau menurut aku ya Jadi Iya dong Kita kan untuk Ngelead Satu tim Itu butuh leadership Yang kuat Dimana orang itu Kan harus dominan Tapi Di satu sisi Bisa menempatkan diri juga Jadi pendengar yang baik Gitu Itu tuh Bukan hal yang mudah Dan Puji Tuhan ya Bener-bener Hari ini kita tuh Diajar Bahwa kita tuh Tetep harus Bertanggung jawab sama Pekerjaan kita Tapi at the same time Kita juga harus minta Pimpinan Tuhan Gitu Bahwa Kalau kita aja Nggak mungkin sanggup nih Dengan karakternya kita Dengan kelebihan Dan kekurangannya kita Jadi walaupun Pekerjaan itu Kita merasa kita Mampu Cakep di dalamnya Tapi kalau kita Nggak ada pimpinan Tuhan Wah kacau sih Nggak mungkin Nggak berkembang gitu ya Nah itu yang pertama Janet Dari cerita ketiga ya Jadi cerita satu tadi Kita bagaimana terpilih Cerita kedua kita taat Yang ketiga Saya mulai masuk kerja Di Pegang distribusi Jadi Challenge pertama itulah Tapi ya puji Tuhan Saya banyak belajar Nah terus yang kedua Di region saya pasti sudah ada Senior-senior yang memang Di bidang distribusi Waktu itu Yang jadi tim saya lah Ya namanya Namanya tim Ya wajar lah Kalau dia ngukur leadernya ya Ya saya juga begitu kok Ini orang baru Masuk di atas saya Kira-kira oke nggak sih Kadang-kadang kita suka Ngukur leader kita kan Nah saya rasa Tim saya mungkin Nggak semua Tapi Yang senior-senior Yang memang punya Kapasitas yang baik Pasti ngukur Nah Saya minta pimpinan Tuhan juga Tuhan ini Tolong ajarin saya Gimana supaya Saya bisa manage tim Yang lebih senior dari saya Yang bisa punya pengalaman Di bidangnya Lebih banyak dari saya Kalau bicara retail Ya walaupun saya mungkin Baru 2 tahun di tempat sekarang Tapi Saya sudah Hampir 20 tahun Di dunia retail Istilahnya cuma Kalau dunia retail itu kan Manage people Yes Karena punya sendiri Betul Urusan barang kan Tergantung Dulu saya jualan baju Sekarang saya jualan handphone Ya kan cuma tinggal Apa sih Feature maupun benefit Dari Produk saya jual Itu aja kekunciannya Tapi kalau di dunia distribusi Saya masih Baru Gimana Tuhan Supaya bisa handle Tim yang lebih senior Yang pengalamannya lebih baik Nah Saya ada satu Tips Dan saya memang Saya yakinnya pasti dari Tuhan Nggak mungkin Saya bisa kepikir Kalau Tuhan Jadi gini Kalau di dunia distribusi itu Karakternya Tim sales Distribusi Pasti maunya Ngedownnya hanya Di toko-toko gede Toko-toko gede Jadi pokoknya yaudah Yang gampang gue achieve target deh Oh iya Karena kan pasti Ngedownnya di toko gede Gitu loh Kalau toko-toko kecil Ntar lagi deh Yang penting toko gede dulu Saya Kalau toko gede udah dapet Toko kecil bonus Nah Pada saat saya gabung Di region Di region yang sekarang Jawa Barat, Jawa Tanggal, Kalimantan Saya coba lakukan Satu terobosan baru Saya sebagai head of region Saya Pertama kali datang Saya nggak Temuin dulu Toko-toko gede Karena bagi saya pikirnya gini loh Kalau toko-toko gede Udah lah Pasti tim saya Dari salesnya Sampai ke Head of territorynya Pasti Ngedownnya disana Kepegang lah ya Udah pasti kepegang Justru saya datang ke Toko-toko yang menengah dan kecil Nah ini satu terobosan Jadi Tim saya lihat loh Kok Pak Yono mau ya Ke dealer-dealer kecil Sama dealer-dealer menengah Gitu loh Saya lakukan terobosan itu gitu loh Akhirnya Mereka lihat Begitu saya datang ke toko-toko kecil Sama menengah Pasti Kebanggaan dari toko Wah gila Saya tokonya nggak gede loh Toko kecil loh Tapi kok Head of regionnya mau datang ya Mau ketemu Mau ajak ngobrol Mau minta masukan saya Secara tidak Sadar Toko-toko itu merasa Kita dihargain Akhirnya Toko-toko yang biasanya Yang kecil itu Yang mungkin omsetnya Let's say kita bicara Misalnya 10 juta Dia mulai Ambil bisa 12 juta Perlahan-lahan naik ya Artinya apa Kalau kita bicara 10 juta ke 12 juta Itu 20 persen loh Gede loh Gede loh Toko-toko gede Misalnya sudah mainnya 1 miliar misalnya Ya kan Dia naik 50 juta Itu masih naik 5 persen loh Iya benar-benar Betul ya Benar-benar Betul ya Jadi beda gitu loh Begitu Kinerjanya tim kita naik Pasti mereka lihat Oh ternyata Terobosan baru ini Sesuatu yang baru Yang bisa ngangkat Angka kita dengan baik Karena bagi saya Perusahaan pasti liatnya Pertumbuhan Betul Growth mu berapa Iya ya Nah otomatis Kalau untuk naikin growth Kalau saya Simpelnya gitu Saya toko-toko kecil sama menengah Saya naikin aja angkanya Naikin sedikit Itu persentasnya udah gede Tadi kita bicara Sepuluh ke dua belas juta Itu udah 20 persen loh Satu miliar ke lima puluh juta Cuma lima persen loh Jadi beda Jadi Saya mengulai sesuatu Dan terbukti Berhasil Dan akhirnya mereka melihat Oh ternyata Head of region saya ini Punya sesuatu yang berbeda Punya strategi yang berbeda Karena saya punya filosofi satu Sedikit berbeda Lebih baik Dibandingkan sedikit lebih baik Unik nih Unik nih Itu smart loh Maksudnya Kan Perusahaan kan liatnya growth ya Kadang perusahaan Ada yang target oriental Tapi kebanyakan growth oriental Pasti Pasti Ya Iya Iya Bener-bener Mulai ditiru nih nanti Wahyataan region lain nih Jadi sedikit berbeda lebih baik Sedikit berbeda lebih baik Sedikit lebih baik Jadi itu Itu salah satu filosofi saya juga Otomatis Saya bisa berpikir ke situ Karena saya yakin Tuhan yang kasih Hikmat Kepada Saya gitu Jadi Hal kedua Yaitu tadi Challenge-challenge saya Gimana saya meyakinkan Tim saya yang lebih senior Di bidangnya Dan Apa namanya Yang lebih pengalaman Sedangkan saya belum punya pengalaman Di situ Jadi Itu salah satu Yang saya jalankan Jadi Saya datang ke toko-toko kecil Dan menengah Dan akhirnya toko-toko kecil Merasa dihargain Mereka berani Coba untuk Membeli lebih banyak Yang akhirnya Membawa pertumbuhan yang Lebih baik Kalau satu toko 20% Nah toko-toko lain Betul Betul Karena otomatis Pasti akan terdongkrek Angkanya Bukan Berarti terus saya Gak datang ke toko gede Jadi toko gede itu Belakangan baru saya datang Jadi Saya sisir dulu Karena kembali lagi Saya yakin tim saya Terbiasa akan Ngedown-nya di toko-toko gede Itu yakin saya Makanya saya coba Buat terobosan Saya datang ke toko-toko kecil Supaya mereka lihat Oh Leadernya aja Mau datang ke toko kecil Ya masa kita Sales-nya gak mau datang ke toko kecil Akhirnya terbentu satu Kebiasaan Behavior bahwa Diregen-nya saya Tim itu harus Rajinnya ke toko kecil Dan toko menengah Karena saya yakin Toko besar Tanpa perlu dikunjungin pun Sudah pasti ngorder Karena kan sudah terbiasa Seperti itu Itu Pengalaman kedua Di bagian ketiga Bagaimana Tuhan Kasih kami hikmat Kasih saya hikmat Untuk bisa Masuk di satu bidang baru Yang saya masih belum Paham secara clear Dan saya punya tim yang lebih senior Yang sudah lebih lama Di bidangnya Yang membuat Akhirnya mereka bisa Respect Saya bukan bilang takut ya Karena bagi kita Leader itu respect Bukan takut Takut hanya sama Tuhan Kalau bagi saya gitu Jadi lebih ke respect lah Karena kita juga manusia bisa salah kan Jadi Seperti itu sih Jendat Yang bisa saya ceritakan lah Kayaknya dari tadi saya mulu nih Saya mancing aja sih Ngelob Gak ada yang ngemes Tapi saya seneng banget ya Maksudnya I feel blessed Karena hari ini kan kita Gak cuma benar-benar Ini ilmu loh kok Makanya kan nyerep nih Bisa nyatet-nyatet nih Karena Emang distribusi juga ya Maksudnya ini Off sedikit Dari firman Tuhan Kalau Mengenai distribusi itu Menurut aku Lebih kompleks Seperti retail Karena kan Supply chainnya Apanya Itu Manajemen Ya aku memang backgroundnya Kesehatan ya Manajemennya dikit-dikit lah Ini makanya mau belajar Gak lah Saya juga masih banyak Harus belajar Teman-teman Ini kita dapat ilmu gratis Dan kita dapat kesaksian Gratis juga ya Teman-teman Pokoknya subscribe loh ya Teman-teman Ini ngedatengin arah sumbernya nih Lumayan nih ilmunya Oke oke Dari Koyono tuh Pokoknya rangkumannya itu ya Tadi ya Banyak banget yang bisa kita pelajari Tapi pokoknya yang paling penting Yang aku highlight banget ya Itu adalah behavior untuk Setiap hari membangun hubungan Pribadi dengan Tuhan Membangun mesbah keluarga Pokoknya lagi mau dimanapun tuh Tetap video callan Tetap setia Nah itu yang mungkin Dengan adanya dukungan juga Dari istri Dari anak juga ya Itu yang bikin Kuat gitu Bikin Di pekerjaan juga diberkati Karena berkat Mujisat Kesuksesan Kesembuhan itu semua Hanyalah akibat ya Dari hubungan pribadi kita Kepada Tuhan gitu Gak mungkin kita bisa Sampai kita dapat mujisat Kita dapat terobosan Kita dapat hikmat Kalau kita sendiri tuh Enggak Mendekat sama Tuhan Benar Pastinya Ini yang diceritain Koyono Kan yang bagus-bagusnya ya Kan keadaan di lapangan Stressnya kayak gimana Ngedownnya kayak gimana Untuk bisa Merasakan bahwa kita itu Mendapatkan mujisat Pasti kita kan Merasakan susahnya dulu ya Benar gak? Dan sampai sekarang pun juga Saya dengan Miti Dengan Jocelyn juga masih Harus belajar terus ya Dalam arti Ya Kita betul Sudah doa Sama-sama Nah Kita juga harus belajar yang lain kan Maksudnya dalam arti Harus rajin baca firman Nah ini memang kita masih on off On off Masih kadang-kadang Ya Ya udah lama enggak Gitu ya Jadi Ya ini dengan Saya bisa Mami Miti Bisa ngobrol sama Janet Di podcast ini Mungkin Jadi Salah satu titik balik Dalam arti Ya Lu jangan cuma ngomong doang nih Ya lu buktiin Jadi Ya mungkin kita harus komit lagi Harus baca Alkitab lagi Ya memang gak Gak cukup dengan doa Sama-sama Dengan doa pribadi Ya tapi tetap juga harus Baca firman Supaya Kita ada tuntunan lah ya Supaya bisa lebih baik Mudah-mudahan Habis ini kita mulai baca Alkitab lagi Gimana? Kita bareng kok Karena kebetulan tetangga nih kan Tinggal tetap rumahnya Kita ini Peribadi Ini Citra Gren Aku tadi notice Ada cerita ya Cimethi tuh Dulu tuh Kerja ya Cuma sekarang Kira usaha Itu panggilan Atau gimana tuh Cik? Nah kalau dari Segi Cimethi nih Dari sisi Cimethi gimana Cik? Dulunya Mau tarik mundur dulu nih ya Flashback dulu nih Sedikit nih Saya ketemu Yono Itu memang di kantor Kita cinta lokasi Cintor Cinta di kantor Oke tapi mungkin sebelum masuk ke Methi Nyambung nih Nyambung ya Jadi gini Boleh kesaksian sedikit ya Ini boleh Jadi Saya dulu tuh ngerokok Janet Ngerokok Jadi Dari SMA sih Saya ngerokok Awalnya kenapa saya bisa ngerokok Dulu kan saya Kalau dulu di SMA itu A1 lah ya A1 A2 A3 A1 itu FIS A2 bio A3 kan SOS Kebetulan saya di FIS gitu loh Jadi Ya pasti yang namanya matematika Fisika Kimia Itu pelajaran yang Yang lumayan ya Jadi Namanya kita kerja Kelompok sama temen-temen Sama sahabat-sahabat saya di SMA Setiap kali mentok Dia ngomong No Kalau lu ngerokok Ya Otak lu langsung jadi pinter loh Terus beneran gak? Dan beneran Oh beneran Dan Jangan ditiru ya Bisa gini Saya mau sampaikan Janet kan seorang dokter nih Pasti tau ada Biasa kan kita datang ke dokter Dokter sakit Dokter bilang Lu gak ada sakit Dikasih vitamin Eh ini obat ya Lu minum pasti sebu Jadi kita punya Alam bawah sadar lah ya Saya waktu itu coba gitu Dan Ih bener ya Kok bisa jadi pinter Padahal itu mungkin Alam bawah sadar saya bermain gitu loh Seperti contoh gini Saya sering ngomong sama tim saya Kalau kamu Bisa gak sih Lompatin Satu Kanal atau selokan Atau got yang dua meter Wah susah pak Tapi kalau kamu dikejar anjing Lompat gak? Pasti lompat Dan bisa sampe loh Nah sama Seperti itu gitu loh Jadi ya singkat cerita saya ngerokok lah Sampai ketemu si Meti Meti kan gak gitu suka cowok ngerokok gitu Jadi waktu pas pendekat PDKT ya saya masih ngerokok Nah begitu pacaran dia ngomong Gue gak demen tuh cowok ngerokok gitu Dan akhirnya Saya berhenti ngerokok sampe hari Jadi kalau dulu saya langsing Jadi Janet Lihat saya dulu Saya langsing Sekarang langsung Janet Langsung Kalau dulu six pack sekarang ini family pack ya gue ya One pack gitu Jadi ya mungkin tadi nyambung lah ya Jadi kalau cerita itu Jadi saya berhenti ngerokok sampe hari ini Saya udah gak pernah sentuh rokok Jadi terakhir Tahun 2000 Berapa ya 2001 2002 ya Berarti sudah Ya hampir 18-19 tahun Saya gak pernah sentuh lagi ngerokok Jadi waktu pas sama dia Sebelum menerit sama dia Pas pacaran Saya sudah berhenti ngerokok gitu loh Ya itu mungkin tambahan kesaksian Pas dia cerita masalah cinta lokasi gitu loh Saya keingat Oh iya ya Saya dulu ngerokok gitu loh Lu cekan kak ngomong sama Janet Ketahuan gitu Udah bohong ketahuan Udah bohong ketahuan Kadangnya kalau rokok kan Rokok kan bau tangan Tangannya pasti bau dong Jadi pas pacaran cuman-cuman tangan Ini sungguh sih ya Jadi Wah itu tuh Sayangnya tuh Karena Kita kan memang beda divisi kan Aku di finance Dia kan retail gitu loh Istilah rata Jadi Dia gak ngebawa saya punya Apa Kantor tuh Ruang kerjanya tuh kebuka pintunya Terus saya lihat Sionok tuh gitu ya kan Dia lagi jongkok Lagi ngerokok Ngerokok Keluar gitu kan Pokoknya Saya kayaknya Aku keluar Mau ke toilet gitu kan Eh Terus dia ini doang Udah Lagi ngapain no Lagi sirahat gitu Kan Temen-temen gitu kan Terus aku senyum-senyum doang gitu kan Gak ngapa-ngapain Gak ngerokok Enggak Enggak Anak-anak gitu Gak mengaku dosa Enggak Cium-cium Karena kalau orang ngerokok kan Iya bau rokok Cium-cium Terus saya ketawa-tawa gitu Udah ngaku dosa aja lah Emang gue gak liat Lu Tidak ngapain Lu rokok Terus bilang Soalnya dari Tuhan ini Berarti betul Ini pasangan dari Tuhan Oke Terus Dari situ Terus ya Isilah kata Kita pacaran Gitu kan Tadi mau cerita soal Background Oh ini ngalahin topik nih Jangan dilanjutin Kudah cukup sampai disitu aja Gitu loh Ya jadi Masuk Anda bekerja Sebagai backgroundnya Finance Disitu aja mulainya Bu Jangan dilanjut tadi Nanti dosa saya banyak semua Soalnya keluar Dari situ Terus Pacaran gitu ya Terus Waktu nikah pun Saya masih kerja gitu loh kan Notramene Kadang kan ya namanya Pekerjaan Lut pekerjaan Pastinya kan Kadang yang membuat kita Suka curhat gitu ya Sama suami gitu ya Aduh capek nih gue kerja nih Aduh punya atasan begini lah gitu Suka ngedumel lah Gitu loh istilah kata Suatu hari Dia suka ngomong gini Kalau Saya udah suka ngedumel gitu kan Udah sih Lu stop aja Kalau gitu Apa ya Maksudnya Biar Langsung diem gitu loh Bilinya gitu Jangan cop-cop terus kan Terus saya Cuma diem aja kan Yaudah Diskax sekali dua kali Lama kelamaan Mentok Akhirnya gitu ya kan Kayaknya memang Tidak bisa dilanjut Istilah kata Terus Saya berpikir Saya mau coba usaha Gitu loh kan Waktu itu juga sempet Bawa dalam doa Gitu kan Bawa dalam doa Biar maksudnya Kalau saya keluar dari perusahaan ini Saya gak ada rasa nyesal Saya bikin usaha itu Biar legowo lah hati gitu loh Jadi kalau kita nengok ke belakang lagi Aduh kenapa gue mesti keluar Kan kalau gue gak keluar Kan gue begini Penghasilan gue udah begini Kan ada Kata menyesal kan Gitu kan Jadi Waktu itu dibawa dalam doa Terus kayaknya udah mantep nih Gitu ya kan Keluar Terus saya bilang sama dia Udah lah Saya mau keluar aja lah Dia mulai panik Yang tadinya Mendukung Apa Ngomong gitu Agak panik juga Ya biasa kan Garena dua Jadi satu Kok jadi bebannya gue semua Gitu Iya paham Serius Karena income nya lumayan Soalnya udah di kantor Itu udah lumayan sih Bener Saya bilang gitu Udah Gue udah bawa dalam doa nih Gitu kan Mantep gitu kan Coba lu pikirin lagi lah Gitu kan Lu mau usaha apa Nanti Beneran jalan apa enggak Ya namanya usaha Kita hanya berusaha Iya bener juga Aduh kacak banget Udah dong Kita jalan Terus udah gitu Jadi Saya juga Waktu pas saya keluar itu kan Kita mencoba Pada waktu saya Posisinya keluar Dia pun sudah Udah Di garment Udah bukan di Perusahaan yang sama Gitu ya kan Dia di garment Terus udah gitu Saya bilang Saya mau coba Apa Buka apa Kita catering Saya bilang Saya mau coba catering Gitu ya kan Niat-niat Tapi Ternyata ada temen saya Yang ngajakin Usaha itu Gitu ya kan Usaha yang maksudnya Melayani orang Gitu loh kan Saya bilang Saya gak ada talent disitu Terus saya bilang Cobalah Gitu loh kan Ya udahlah saya jalanin Kan nothing to lose Saya pikir gitu ya kan Saya coba jalanin Itu pun saya bawa dalam doa Gitu ya kan Karena notabene Saya dulunya juga Sangat negatif Sama Bisnis ini lah Gitu loh Istilah kata gitu kan Tapi setelah saya jalanin Saya tekunin Wah Kayaknya ini oke Gitu loh Karena Ada kerinduan sih Sebenernya Waktu saya sebelum Keluar itu Saya ada Apa ya Ada doa itu Sama Tuhan Saya bilang Tuhan Saya itu gak mau tua Di kantor Saya bilang Saya mau Punya usaha Tapi saya gak tau usaha apa Dan saya rindu Melayani Saya gak tau Tuhan Mau melayani apa Saya bilang begitu kan Terus Ya Ternyata Di usia 38 ya Waktu itu 38 Tuhan langsung Ini loh Usahanya ya Istilah kata ya Catering dan Saya jalanin bisnis itu Gitu loh kan Saya jalanin Terus Dia bilang Siap-siap ya Kayaknya gitu kan Yang namanya bisnis ini Gak mudah Dia bilang gitu Lo jalanin Dan itu saya Jalanin memang Istilah kata Bener-bener Tidak ada relasi Saya bener-bener Dari nol sama sekali Sampai Kita Apa Saya itu Kanvas Pasar ke pasar Jalanin Yang notabene Dulunya saya Ibarat kata Di perusahaan lama itu Saya udah manager Duduk baik-baik Di AC Apa ruangan Punya anak buah Gitu ya kan Tapi saya Saya mau Turun ke pasar Yang Menjalankan Bisnisnya Gitu loh Terus Ternyata Disitu Saya sampai Saya bawa juga Dalam doa Tuhan Bener gak nih Karena saya gak mau Setelah saya jalanin Bisnis ini Saya nanti Banyak Yang relasi saya Terus Saya give up Ini gimana nih Yang Ininya Gitu loh Gak gampang loh Untuk keluar dari Comfort zone Gak gampang Gak gampang Ya karena Saya juga jarang Si Ci masuk Zona nyaman Itu kayak gimana Juga gak tau Rasanya Jadi baru-baru keluar Masuk aja belum Gitu Gak Gak Tapi Ya memang Hidup itu roller coaster Bersama Tuhan Ada amin Ya tapi Balik lagi ya Ci Maksudnya Udah enak-enak kerja Kan Ti Maksudnya Itu juga gak gampang ya Dari Seorang suami loh Ci Maksudnya Kalau aku yang jadi koyono Udah Sabar aja Gitu Yang penting kita berkecukupan Ya seperti itu gitu loh Notabene Dulu isilah kata Gaji dia Ya ke aku dong Gitu Kita tetepnya isikan Sekarang juga udah gitu Yang penting gak ke aku Ci Bener Jadi mungkin satu Saya sering ngomong juga Sama temen-temen Gitu di kantor Motipsnya gak saya bilang Supaya suaminya Adem Gajinya masuk ke istri Udah gitu aja Kalau kita laki-laki Yang pegang duit Pasti habis Saya sampein suami saya dulu ya Tolong untuk suami saya Jangan lupa nonton Episode podcast ini Ini penting Soalnya Oke Terus Jadi tapi itu Panggilan dari Tuhan ya Ci Untuk melayani ya Itu Itu yang saya Apa ya Rindu Tapi Itu juga bener-bener Diluar ekspetasi saya Bahwa Saya harus Melayani itu Di bidang ini Gitu loh Istilah kata Yang notabene Dulunya saya negatif banget Gitu loh kan Saya melayani disini Terus itu juga Mulai dong Dari yang gak punya penghasilan Sampai punya penghasilan Yang lumayan Gitu loh Yang menurut saya Puncak-puncaknya saya Pada waktu Saya harus memilih Antara keluarga Atau karir saya Seperti itu Gitu loh kan Itu Juga Maksudnya Kita masih sama-sama Gue punya penghasilan Dia punya penghasilan Seperti itu Gitu ya kan Penghasilan lo Ya buat kebutuhan rumah Penghasilan gue Ya buat sendiri Gitu kan Istilah Kayak kalau kurang-kurang Oke lah Tapi gak Keseluruhan Gitu loh Istilah kata Nah Suatu hari Yang dia bilang Waktu dia join lagi Ke perusahaan ini Dan dia bilang Lo ibarat katanya Gimana nih Saya akan balik lagi Ke perusahaan ini Kamu gimana Terus saya bilang Ya saya dukung Soalnya dulu itu Jadi Tarik mundur juga Waktu dia di garment itu Terkesan kayak Saya tidak mendukung dia Gitu loh Istilah kata Jadi kayak banyak Benturan-benturan Itu karena lo gak dukung Gini-gini gitu Seperti itu Sebenarnya gak dukung Cuma karena Dulu kan dia di garment kan Maksudnya ya Berbarengan dengan teman Apa gitu ya kan Istilah kata Jadi saya ada rasa ketakutan Yang namanya usaha Bareng teman kan Gimana kan Nah pada waktu dia bilang Saya mau join disini Terus kamu bagaimana Dia bilang Kamu dukung gak Saya bilang ya Pasti dukung gitu Nah terus dia bilang Ini ada challenge nih Gitu loh kan Untuk pegang wilayah Bagaimana Itu jujur Saya cuma bilang Sama Tuhan Tuhan ini Tuhan Nguji saya Sebagai Seorang istri Yang taat Atau apa nih Karena Tuhan Kasih saya Dimana saya Lagi puncak-puncak Karir saya Terus Tuhan saya Meminta saya Menurut sebagai istri Itu sih Itu gak gampang sih Aku bisa bayangin Maksudnya Kan kita cewek juga Pingin ya Ci Penamanya punya karir Tapi di satu sisi Kita juga Suami kita Karirnya gimana Gitu ya Aku belajar sih Maksudnya dari cerita Ko Yono sama Cimeti ini Bahwa Tetep family is number one Ya Tetep Kita Harus memilih keluarga sih Karena Itu yang diinginkan Tuhan Mungkin itu Di dalam hidupnya Ko Yono dan Cimeti Dan buktinya Hasilnya lihat sekarang Gitu kan Maksudnya Penyertaan Tuhan tuh terus ada Gitu Betul Jadi memang suami istri harus Bareng-bareng Harus kompak ya Ya walaupun saya mungkin masih suka Kemana-mana kan Jadi kadang-kadang Seminggu di Jogja Terus kemarin kita Baru balik dari Cerebon Mungkin abis lebaran Saya akan terbang ke Kalimantan lagi Jadi ya mungkin Ada beberapa waktu Memang yaudah Saya mungkin seminggu Gak ketemu Tapi ya kita Mayoritas tetap kita Waktunya lebih banyak Ini kalau mau Just tip ke Kalimantan Bisa Nomernya di bawah Gitu Enggak Pokoknya Aku sih belajar ya Bahwa Tetap tuh Walaupun Keputusan karirnya suami Atau keputusan Pekerjaannya istri Karirnya istri Itu tetap Harus minta Pendapat pasangan dulu ya Dan harus didoain bareng Dari situ baru Bisa Muncul lah kesimpulan Yang mungkin Memang benar Kehendak Tuhan Dan aku percaya sih Kalau memang itu Ada kehendak Tuhan Pasti Tuhan itu Ngomong ke suami Ngomong ke istri juga Sama suaranya ya Pastinya ya Dan saya juga sudah Ngomong sama dia sih Matt Posisi saya ini Enggak bisa selamanya Di sini Karena kan kita punya Lima region Mungkin nanti Kalau dengan pertumbuhan Perusahaan yang pesat Mungkin bisa jadi Enam sampai tujuh region Bisa jadi Saya dipindah Bisa jadi loh Karena bagi saya Ya kita namanya Instruksi leader Saya sudah bilang sama dia Kalau memang Dikasih pilihan Ya saya pasti Maunya Udah di Jawa Tengah Jawa Barat Aja Atau Kalimantan Misalnya Tapi Kalau suatu waktu Disuruh ke Indonesia Timur Saya harus berangkat loh Kalau sampai Leader saya telepon Yono kamu berangkat ya Ya saya Orangnya Ya Gak pernah mau nawar ya Kalau memang Udah instruksi Saya udah bilang Meti ya Ya kita gak tau ya Kita kembali lagi ke Tuhan Kalau memang Harus berangkat lagi Ya saya sih Gak ada masalah Jadi Risikonya ada disitu juga Gitu loh Jadi saya sampein ke Meti ya Kalau Di perusahaan ini Memang harus Ya saya yakin Semua perusahaan Pasti harus begitulah Ya kalau memang Lu gak siap Ya pintu tuh terbuka Banyak yang mau di posisi Lu Benar Benar Seperti itu sih Tapi dulu ya Waktu kita di posisi Di Jakarta ya Kita sama-sama sibuk Komunikasi itu jarang Memang Jadi ya Istilah Ya kalau dulu Pacaran memang sering ya WA Benar gak sih Tapi sih Waktu berjalan Rumah tangga Terkadang kan Istilah kata Pagi-pagi Sama malam Palingan itu Kalau siang kan Sibuk dengan kerjaan Masing-masing Gitu loh Notabene Juga jarang Gitu loh Ketemu Ya pas mau tidur Gitu kan Ngomong Eh tadi Sibuk gini-gini Gitu doang Tapi pas Pada waktu Ya itu makanya Mungkin ya Ini jalan yang Tuhan kasih Yang dimana Untuk kita juga komunikasi Jadinya Sekarang itu Jadi deket ya Ya gitu loh Apa-apa Sekarang Ngobrol gitu loh Istilah Kayak Kita komunikasinya Pas waktu doa Doa malam nih Sama anak nih Dan itu bisa curhat gitu ya Bisa Bisa lama jadinya gitu loh Jadi sebelum doa ya Notabene kemana-mana dulu Ngobrol Kayak gitu sih Jadi mungkin balik ke cerita Di awal kan Saat kita bilang Kita mau ke Semarang Kenapa ikan Jawabar-jawatan Kalimantan Ya itu kan Mungkin Kembali tadi saya bilang Jenet Mungkin ini pimpinan Tuhan Rencananya Tuhan Akhirnya Pada saat kita Saya di luar kota Di luar Jakarta Waktu kayaknya Lebih Lebih banyak Lebih banyak Buat keluarga Jakarta kan Pegi kerjanya tuh Udah minimal Satu jam Satu jam setengah loh Macet lagi Belum pulang Kalau kita di Semarang kan Ya mungkin Ya 15 menit ya Kantor saya kan Di Bridgen Sudiart Katamso Pulang ke Citra Gret Paling 15 menit Iya kan Gitu loh Benar-benar Pagi kantor juga mungkin Nggak terlalu pagi saya Di Jakarta tuh Jam 7 udah Ini plusnya ya Jadi mungkin ada Banyak Lebih waktu Lebih banyak waktu Seperti itu Dan Meti juga Akhirnya bisa Lebih pintar masak lah Iya Tentu tetangga juga Dikirimin kok Gimana yang di rumah Ini aja nggak jadi Jadi dia kok Lebih pintar masak lah Kalau di Jakarta dulu kan Masih ada Kita punya mbak Yang masak kan Ini dia sekarang Lebih Lebih pintar masak sih Itu positifnya lah ya Oke Nah udah Dengar nih Sobat-sobat podcast Dari Crown Podcast Keren banget ya Kalau kita itu Meminta pimpinan Tuhan Dari Dari hal terkecil aja Itu semua dipulihkan Kalau kita Berdoa Kita taat Sama Tuhan Betul Nah Mungkin Udah sih Udah terlalu banyak pelajaran Hari ini Tapi Thank you banget ya Ko Ci Untuk Kesaksiannya Ini bener-bener Memberkati sih Especially buat aku pribadi Yang Ngobrol disini Dari Sekitar Waktu 40 Menit ini Kita bisa Nggak berasa ya Nggak berasa Harus ada sisi dua Nggak sih Ini kalau Subscribernya Nambah 2500 Kita adain Episode 2 Iya oke Thank you Untuk Kesaksiannya Dan untuk pelajarannya Mungkin kita bisa Tutup dengan doa ya Sebelum tutupan Mungkin saya ada sedikit Yang saya mau sampein Jadi Saya sama Meti Terima kasih Bisa diundang sama Janet Untuk bisa sharing lah Dan GBI Kron Peles Betul Dengan Pastor Santoso Terima kasih Untuk kesempatannya Kita bisa dikasih kesempatan Karena jujur Memang juga Saya bilang sama Meti Ini kan kita masih baru Di kerja ini ya Tapi kok kita merasa Disambut Kita merasa Di Diperhatiin Jadi Ya kebetulan juga Tetangga nama Janet Jadi sekali lagi Terima kasih Untuk kesempatan Bisa di Ajak sharing Jujur saya baru pertama kali Ngikut Kayak podcast-podcast Padahal tim saya Sudah terbiasa dengan podcast Gitu kan Jadi Itu aja Harapannya dari Kami berdua Apa yang bisa kita Sampaikan Untuk sharing Hari ini Bisa jadi berkat Bisa jadi Apa Pengalaman Yang Baik Buat Janet mungkin Buat teman-teman Semuanya Mungkin itu aja Janet yang mau saya tambahkan Oke Ya oke Thank you banget Koyono dan Cimet ini Bersedia diundang Di sini Untuk waktunya Seperti yang kita tahu Kan sebenarnya sibuk Tuh ada Ada Penyak pekerjaan Tapi masih Kita sama-sama melayani Tuhan Terima kasih Kita tutup dalam doa Bapak terima kasih Tuhan Bahwa hari ini Podcast ini Dapat berjalanan lancar Tuhan Engkau Mengajarkan kami Tuhan Untuk menjadi Seseorang yang rendah hati Yang tetap cakep Dalam pekerjaan Dan setia pada Perkayaan kecil Tuhan Juga harus Menguangkan waktu Untuk keluarga Sehingga kami dapat Tetap setia Tetap berada Dalam rencana Yang indah Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu Untuk kesaksian hidup Dari Koyono dan Cimeti Engkau berkati terus Tuhan Dalam pekerjaan mereka Dalam kesehatan Dalam keluarga Koyono, Cimeti Dan Jocelyn Tuhan Dalam perkulihan Jocelyn Biar engkau sendiri Tuhan Yang turut campur Dalam keluarga mereka Engkau berkati Dan engkau pakai Dengan luar biasa Terima kasih Tuhan Berkati podcast kami Berkati kron podcast ini Sehingga dapat menjadi Kelebaran kerajaanmu saja Dan biar hanya Namamu saja Tuhan yang dipermuliakan Terima kasih Tuhan Kristus Amin Amin Support kita terus Like, share, dan subscribe Ke teman-teman Supaya mereka semua bisa dapat Message-nya Supaya dapat diberkati Seperti kita juga Amin Thank you Thank you Bye-bye Bye-bye